Tiga hari jelang Idul Adha, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar inspeksi mendadak di lapak pedagang sapi di kawasan Handap Herang hingga Ciamis. Petugas menemukan 900 ekor sapi tidak layak dijadikan kurban. Petugas mendatangi penjual sapi dadakan di kawasan Handap Herang, Cijengjing hingga Ciamis Kota. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi serta kesehatan kuku, mata, dan telinga sapi yang dijual. Dari 2.610 ekor ternak yang diperiksa, tercatat 902 ekor sapi tak layak kurban. Menghindari pedagang nakal, petugas menandai sapi layak dengan cap di bagian perut sapi. Kita sudah melakukan pemeriksaan antem-utem sebanyak 2.610. Sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat yang kemarin. Itu dari 2.610 itu terdiri dari sapi, domba, dan gambing. Yang lolos 1.708, yang tidak lolos 902. Itu yang tidak lolos, satu tidak cukup umur, kebanyakan tidak cukup umur, yang kedua betina, betina yang masih produktif.